Intro Halo Wirasa, bertemu lagi dengan Kiki dan Chef Henry Di segmen QNN seputar mesin dari Wiratek Khusus segmen kali ini kita akan membahas mesin daging yaitu meat grinder dari Wiratek Nah untuk kalian penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus ya Oke Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan dari meat grinder Wiratek ini? Iya, yang pertama dari body, terus yang kedua dari kapasitas dan listriknya juga Oke Nah, salah satu yang ada di depan kita ini, ini adalah MGD31 Kata orang itu nggak bisa buat kacang, nggak bisa buat apa namanya cabai Itu salah, punya kita Wiratek bisa Wow, itu fleksibel Pak, bisa daging, kacang, cabai Mungkin bumbu-bumbuan ya, dalam arti gini Pada saat kita untuk menggiling kayak seperti jahe, gunyet, itu bisa Tetapi dengan syarat, harus agak dipotong-potong lebih kecil dulu Oh, jadi ukurannya Pak, yang mempermudah ya Ya, untuk mempermudah pada saat nanti proses penggilingannya Itu berlaku di MGD31 aja atau ketiga-nya Pak? Ya, sebenarnya MGD31 ini yang paling kecil Yang lainnya itu sudah jelas bisa semua Iya, seperti itu Bagaimana dari segi kemampuannya Pak? Misalnya dari power-nya atau RPN-nya Oke, kalau untuk kemampuannya memang Ini sudah di, apa namanya, sudah di Desain sedemikian rupa Salah satunya di MGD31 ini Watt-nya itu di 190 Watt Untuk kapasitasnya itu kurang lebih sekitar Ya, kalau ukuran 1 kg daging itu kurang lebih sekitar 4-5 menit itu Sanggup Dan yang kedua, disini kurang lebih sekitar 500-an Untuk, apa namanya, prosesnya dia bisa untuk ngeblender Dan bisa untuk giling daging ataupun di giling kacang juga Oh gitu, jadi bisa dioperasikan secara bersamaan? Iya, secara bersamaan Terus ada lagi yang ketiga Dan ini juga ada tipe beberapa yang belum kita tampilkan Mungkin di video yang sudah-sudah itu sudah kita tampilkan Ini kebetulan ada tipe yang MGD8 Watt-nya sekitar 250 Watt Dengan kapasitas? Dengan kapasitas kurang lebih hampir sekitar 80 km per jam Wow, lumayan juga ya Pak ya Iya Oke Oh iya Pak, untuk tingkat kehalusannya sendiri Kira-kira ada aturannya nggak Pak? Iya, sebenarnya untuk mesin-mesin giling daging Ini sebenarnya bukan halus Tetapi pada saat untuk proses pertama Itu kemungkinan kalau untuk daging ya Kita bisa menggunakan molding yang paling agak lebih besar dulu Kurang lebih sekitar 8 mili Nanti selanjutnya itu kita bisa menggunakan Apa namanya, kita ganti moldingnya di yang paling kecil Kurang lebih di sekitar 4 miliar Jadi mungkin ada proses 2 kali Tapi bila dibutuhkan untuk 1 kali Itu cukup menggunakan molding yang paling kecil saja Itu sudah cukup Jadi molding atau cetakan seperti ini Iya benar Maksudnya lubang-lubangnya untuk luarnya sendiri Oh iya Pak, setahu saya Miss Bunda Ruratek itu juga free catakan sosis ya Pak Itu berlaku untuk ketiganya ini atau gimana Pak? Iya, jadi untuk tambahan atau bonus Catakan sosis itu memang tidak untuk semua tipe Sampai dengan saat ini Kita masih memberikan di paling di M3D31 Oh jadi hanya ini ya Pak? Iya, jadi kurang lebih ada sekitar 3 catakan Yang kita berikan kepada konsumen Diameternya juga berbeda berarti Pak? Berbeda-beda Iya Oke Pak, kira-kira nih mesin mana yang direkomendasikan Untuk olahan kacang atau pelet gitu Pak? Iya, kalau untuk kacang Hampir semua jenis mesin giling Ruratek itu bisa Tetapi kalau bisa Menggunakannya itu yang apa namanya Tipe-nya agak lebih besar Karena semakin motornya kuat itu semakin bagus juga hasilnya Seperti itu Misalnya tipenya mana? Ya salah satunya ya Kita rekomendasikan dengan tipe yang dari 8, 12, 32, dan seterusnya Oke, jadi ini bisa untuk kacang sama pelet-pelet ya? Iya, ini juga bisa Oh, ini juga bisa? Iya Oke, berarti hampir semuanya bisa dong Pak? Jadi gini Ada yang maksudnya bisa seperti ini Ada yang bisa dengan kapasitas yang apa namanya Besar Dan ini paling kita masuk Yang saya bilang bisa ini Paling Apa ya? Masuknya cuma sedikit-sedikit aja Oke Berikutnya Pak Kalau seandainya rekomendasi buat bumbu basah Seperti jahe dan cabai itu menggunakan mesin yang mana Pak? Iya Kalau untuk cabai, kacang, jahe, terus kunyit Kita merekomendasikan itu adalah yang tipe yang besar-besar Dari 8, 12, dan seterusnya Sebenarnya yang tipe 31 juga bisa Tetapi kalau untuk jahe bisa Tapi harus kita potong lebih kecil-kecil lagi Karena untuk proses agar dia lebih mudah untuk pada saat Untuk pemotongan dan keluarnya juga sama Oke Iya, jadi kacang, cabai itu bisa juga semua Oke Oh iya Pak, meat grinder ini juga bisa nggak sih Difungsikan untuk adonan pempek Kayak menggunakan ikan Iya Terus kulit ayam Atau tulang rawan Atau tulang muda ayam Itu bisa nggak Pak? Iya Jadi ada beberapa tipe yang bisa Untuk menggiling tulang-tulangan Tulang muda Salah satunya memang Yang digunakan adalah tulang-tulang ayam Atau tulang sapi yang sudah dihancurkan Untuk membantu pada saat proses masuk ke lubang meat grinder Oke Itu bisa Tetapi kalau untuk yang kecil-kecil Kemungkinan itu kalau menurut saya itu kurang mampu Kurang mampu Iya Iya, jadi kalau bisa digunakanlah yang tipe agak lebih besar Dan itu juga harus ukurannya lebih kecil-kecil Pak Iya, untuk mempermudah Mempermudah Benar, iya Oke Oke Pak, berikutnya Banyak juga nih yang salah paham Katanya meat grinder itu juga bisa sekaligus untuk menggiling adonan bakso lainnya Itu benar nggak sih Pak? Iya, jadi gini Mesin giling ini adalah proses pertama kali Untuk membuat salah satunya bakso Gitu kan Jadi penggilingan daging ini itu hasilnya adalah kasar-kasar Dalam arti potongannya kurang lebih sekitar hampir Iya, hampir sekitar 4 mili Atau 8 mili Dan ini bukan dalam arti Untuk menjadikan adonan bakso Iya, jadi setelah giling daging ini atau meat grinder ini Itu masih ada mesin lagi yang namanya meat mincer Atau mesin penggilingan adonan bakso Jadi ini hanya untuk giling kasar Giling daging saja Pak ya Kecuali kalau ikan Jadi ikan itu mungkin teksturnya agak lebih mudah Apa ya Lumatnya lebih mudah Cukup sekali digiling Nanti kalau untuk bikin adonan PMP Kita paling diaduk dengan tangan itu lebih mudah Iya, kecuali kalau daging Ayam itu harus membutuhkan meat mincer Setelah dari penggilingan daging ini Oke, berarti kalau misalnya untuk adonan bakso Ini khususnya cuma buat menggilingi daging saja Pak ya Iya, benar Untuk mencampurkan dengan adonan-adonan bumbu lainnya Itu menggunakan pikser Benar ya Pak ya? Benar Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak Untuk masalah harga dan garansinya gimana Pak? Iya, untuk saat ini memang kita Dari yang paling kecil ini Sekarang itu kita menjualnya di harga 500an Sampai dengan yang tipe-tipe sedang Sampai yang agak besar itu Sekisaran hampir sekitar 8 jutaan Berarti kisaran dari 500 ribu 500 ribu sampai 8 jutaan Pak ya Oke, kalau garansinya sendiri Pak? Iya, rata-rata mesin di Rattek Itu garansi Apa namanya Ditanggung ya Servis dan servisnya juga Kecuali mungkin ada yang kecil-kecil itu Paling cuma garansi servis saja Oke, oke Oke, itu dia segmen Q&A Seputar mesin giling daging dari Rattek Bersama Kiki dan Saya, saya Fenri Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan untuk kalian yang masih bingung nih Bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar video di bawah ini Sampai bertemu di video Q&A berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax